Di sejumlah daerah, harga daging sapi dan ayam naik. Di Jakarta beberapa hari lalu harganya juga sempat naik. Kita akan cek hari ini ada Priscilia Claudia di Pasar Kebayoran Lama. Priscil, hari pertama puasa harga daging udah mulai turun belum di sana? Ya Hanum dan juga saudara tidak ada penurunan. Justru harga daging sapi dan juga ayam potong ini merangkak naik di awal bulan puasa. Seperti daging ayam potong di salah satu los di Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini untuk ayam satu ekor dengan berat 1,3 kg ons ini dijual Rp50.000 per ekornya. Dari harga awal ini Rp35.000 per ekor. Ada kenaikan Rp15.000. Tentunya ada dampak yang dirasakan para pedagang ayam potong di Pasar Kebayoran Lama di mana masyarakat saat ini jadi mengurangi konsumsinya karena harga ayam potong sendiri merangkak naik di awal bulan puasa. Untuk pedagang di salah satu los yang saya datangi ini bahkan biasanya menjual 120 ekor per hari ayam potong sehingga ia harus mengurangi menjadi sekitar 70 atau 80 ekor agar dia tidak merugi. Tidak hanya ayam potong yang kami pantau juga mengalami harga yang merangkak naik. Tadi juga kami memantau untuk harga daging sapi ini juga ada kenaikan Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Kami memantau untuk harga daging sapi saat ini sudah diangka Rp135.000 per kilonya dari harga awal Rp120.000 per kilo. Untuk bagian khas dalam bahkan ini sudah diangka Rp145.000 per kilonya dari harga awal Rp130.000 per kilo. Ini berbeda dengan ayam potong. Kalau ayam potong konsumsi masyarakat berkurang justru di awal bulan puasa ini untuk masyarakat sendiri konsumsi daging sapinya cukup tinggi. Tadi kami memantau untuk beberapa pedagang daging sapi ini mengaku bahwa dagangannya malah makin diburu dan juga makin laris di awal bulan puasa ini. Untuk perharinya bahkan mereka bisa menghabiskan 200 kilogram daging sapi untuk penjualan di mana masyarakat memang di awal bulan puasa ini banyak menyasar para pedagang daging sapi juga untuk mengkonsumsi dan juga mengolah daging sapi di awal bulan puasa. Untuk harganya sendiri tadi kami tanyakan kenaikannya ini juga dampak dari harga di RPH atau rumah potong hewan yang juga sudah tinggi sehingga sampai ke pasar tradisional seperti ini harus ada kenaikan Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Dan tadi para pedagang bayang ayam potong dan juga daging sapi ini mengaku bahwa mereka juga mengkhawatirkan semakin dekat lebaran ini harga akan semakin naik. Sehingga harapannya pemerintah juga bisa menstabilkan harga bahan pokok termasuk daging ayam potong dan juga daging sapi. Sementara demikian Hanum kembali ke Anda di studio. Baik Prusil terima kasih atas laporan Anda langsung dari Pasar Kebayoran Lama Jakarta.